Apa penyebab orang belajar tidak melahirkan akhlak? Ibu kalau diperluas, diperluas, ini sampai juga ke tingkat sekolah formal. Kenapa anak sekarang belajar kok senang tawuran, kan? Baik, fokus ini. Satu penyebabnya. Saya akan cepat saja, paling cuma dua atau tiga poin saja. Ya, satu poin setengah jam. Satu. Apa penyebab orang belajar tidak melahirkan akhlak? Ibu kalau diperluas, ini sampai juga ke tingkat sekolah formal. Kenapa anak sekarang belajar kok senang tawuran, kan? Kenapa anak sekarang belajar kok terjerat oleh narkoba? Kenapa anak sekarang belajar kok senang kemudian macam-macam lah yang kira-kira keluar dari normal-normal akhlak? Bahkan yang paling aneh itu begini. Kenapa puncak pembelajar kok jadi menyimpang? Tinggi-tinggi belajar. S1, S2, kan sekolah di Indonesia S semua. SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Snya kan banyak tuh sampai dingin kan? Kenapa setelah dia dapat pekerjaan jadi menyimpang? Ilmunya tinggi. Apa ibu kira yang ditangkap KPK itu pangkatnya rendah semua? Tinggi. Yang dokter ada, yang profesor ada itu tinggi-tinggi belajar. Ngapain tinggi-tinggi kalau hanya ujung-ujungnya itu kemudian pesantren? Pesantren perubahan akhlak gitu kan? Ya kenapa anda usaha tinggi-tinggi, sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya hanya untuk berbuat maksiat? Tangan orang taat, orang sholat, itu mustahil berbuat maksiat. Telunjuk kita kan dipakai tahiyat bu. Mau pakai satu, dua dari tujuh versi, bebas. Yang penting ketika tahiyat, ini jari itu nunjuk, itu nunjuk. Makanya jari ini kalau dipakai sholat, gak akan maksiat. Gak akan maksiat. Yang gampang-gampang bikin status yang jelek kan pakai jari. Kalau gitu saya pakai ini aja nanti besok. Pakai jari. Nulis. Angkat telpon. Pakai jari itu, ngangkat. Makanya jari orang sholat, gak akan berbuat maksiat mustahil. Mustahil berbuat maksiat. Cek suami ibu pulang ke rumah. Kalau membawa sesuatu yang maksiat yang salah, tanyakan. Papa sholat gak? Sholat, ma. Kan mama lihat. Pak, tangan orang sholat mustahil berbuat maksiat. Tapi tawarannya tinggi, ma. Mustahil. Gimana kalau ditawarin 9 miliar? Katakan, pak, tangan orang tahiyat tidak akan pernah berbuat maksiat. Gimana kalau 900 miliar? Nanti mama istihara dulu. Nah, satu. Penyebab yang pertama. Tidak lurusnya niat. Tidak lurusnya niat karena Allah. Tuh, kaget bahwa itu. Ibu masih ingat? Ayat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah, apa bunyinya? Ikrah. Bukan. Ibu salah dapat informasi. Ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ternyata bukan ikrah. Ibu salah dapat informasi. Ternyata ikrah. Bismi Rabbika ladhi khala. Ayat pertama. Karena ketika dikampaikan ikrah, kata Nabi, ma'ana biqari. Saya enggak bisa baca. Ikrah baca, ma'ana biqari. Yang ketiga, ikrah baca, ma'ana biqari. Dipeluk oleh Malaika Jibril, dibacakan dengan sempurna ayatnya. Ikrah. Bismi Rabbika ladhi khala. Muhammad perhatikan Baca bukan karena Engkau tidak pernah punya guru Untuk mengajarkan kau membaca Bukan karena engkau tidak pernah sekolah Sehingga engkau tidak bisa baca Bacakan semua karena Allah Bismillahirrahmanirrahim 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 Yang menciptakan kau saja begitu mudah Mencipta itu Muhammad Kata Malika Jibril Mencipta itu lebih rumit dibandingkan sekedar belajar membaca Bagi Allah Mencipta saja mudah apalagi Membuat engkau mengikuti bacaan Lakukan semua karena Allah Maka setiap yang sulit maka akan terasa mudah Dalam kehidupan Maka ayat dasar pengetahuan Itu dasar pertamanya ketika diturunkan Kepada Nabi Ikhra itu pembukanya untuk belajar Tapi dasarnya Bismillahirrahmanirrahim Lakukan semua karena Allah subhanahu wa ta'ala Makanya orang-orang yang belajar Karena Allah itu pasti akan Mengikuti hukum Allah Ibu melakukan sesuatu karena Allah Kalau ibu melakukan sesuatu karena Allah Pasti ketentuan Allah diikuti Kata Allah Sopan Sopan Kata Allah Toleran Toleran Kata Allah baik Baik Mustahil orang belajar karena Allah Tapi melanggar ketentuan Allah itu mustahil Itu mustahil Makanya orang-orang yang ingin belajar itu ibu Belajar ilmu Itu pasti pertama kali Akan diajarkan oleh ulama Tentang Adam Ketentuan Ketentuan Cara belajar ilmu Menurut ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi sebelum masuk ke ilmunya Itu ada adabnya dulu Ada adabnya Bagaimana Allah Meminta kepada penuntut ilmu Untuk penuntut ilmu Itu ada Ibu kenal Imam An-Nawawi Ya Bagus Kenal di mana bu Masya Allah Hanya edisi kali ini Ada yang kenal Imam An-Nawawi Tapi lumayan ada penurunan Dulu kan Usman kenal Terus saya di Sukabumi ada yang kenal Perahun Uh Biasa Hebatlah Sukabumi Hubun dunia Sukabumi Hubun dunia Jadi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab Hubun dunia Suka itu hubun Bumi itu dunia Sukabumi Hubun dunia Lihat sini Fokus baik-baik Ibu Imam An-Nawawi Itu yang menulis kitab Al-Arba'in 42 hadit Menulis kitab Riyadus Solihin 1896 hadit Syarah Muslim 9 jilin Imam An-Nawawi Tapi tau kah ibu Sebelum beliau menulis semua itu Beliau menulis sebuah kitab Namanya At-Tibiyan Fi adab hamalatil Qur'an Disingkat dengan nama At-Tibiyan Itulah dia nama kitabnya Itu terjemahan anak kecilnya At-Tibiyan At-Tibiyan Boleh ibu searching di Google misalnya Ya di Google ibu carilah kitab-kitab Cari ya Sudah Ibu cari At-Tibiyan Boleh pakai latin tulis boleh At-Tibiyan An-Nawawi Nanti keluar Sekarang gratis bu Ayo sebagian pulsanya pakai untuk akhiratnya Download buku-buku Bayang-baik Nah di kitab ini Itu berisi bagaimana Kita belajar adab Sesuai ketentuan Allah Sebelum belajar ilmu Makanya ada perkataan ulama begini Adab qoblal ilmi Adab dulu Sebelum ilmunya Karena khawatir kalau gak belajar adab Nanti Mengambil ilmu Mempraktikannya tanpa adab Itu yang dikhawatirkan Belajar adab dulu Adab, adab, adab Disini nanti ibu akan ditunjukkan Bagaimana cara beradab dengan baik sebelum belajar Contoh Maaf bu ya Ibu akan ditunjukkan Cara memilih guru bagaimana Sebelum berangkat Supaya ibu ketika belajar dari guru itu Mendapatkan selain ilmunya Juga adabnya Sopannya Baiknya Lembah lembutnya Perhatiannya Bagaimana ibu mencari guru Yang ketika dia mengajar anda Di siang hari Malamnya dia berdoa untuk anda Ada Ya Lihat Kata Imam An-Nawawi Tidaklah seorang penuntut ilmu itu akan belajar Kecuali sebelum belajar Dia akan melihat dulu Siapa guru yang akan dia belajar kepadanya Satu Dia akan petakkan guru Yang sesuai dengan spesialisasinya Tidak semua ustad menguasai semua hal Ibu ingin belajar tafsir Cari ustad ahli tafsir siapa Ibu ingin belajar fikir Cari ustad ahli fikir siapa Sekarang ini Semua masyarakat memahami Semua ustad itu paham semuanya Sehingga ketika ingin belajar tafsir Datang ke ustadnya Ahlinya ahli hadis Tidak nyambung Ini sekarang orang ingin belajar fikir Datang ke ustad ahli tawhid Tidak nyambung Pendekatannya beda Nanti malam di Mujahidin Saya terangkan empat turunan ilmu Saya terangkan Bagaimana cara memahami ini semua Nanti ada kuncinya Cari ibu Praktikan itu Makanya saya usulkan Kemarin ada pertemuan ustad di Jakarta Saya usulkan bikin database ustad Database Sehingga masyarakat itu gampang Ketika ingin belajar Tinggal buka database Klik Tapsir Maka keluarlah ustad-ustad ahli tafsir Lalu dibuat Kemudian aplikasi pengajiannya Keluar Madlisnya di Bandung Ini Di Bekasi Ini Jakarta Ini Pakarnya ini Oh kalau ada hebat tuh Ngaji di mana Klik keluar Buuut Gampang Itu bagian pertama Jadi jangan sampai Ibu salah ngaji Dua Yang paling menarik Waha sunat ahlakuhu Kurang lebih kalimat Jadi demikian Dan baik ahlaknya Pintar Tapi ahlaknya buruk Maka akan mencetak Murid yang pandai Tapi tak berahlah Gurunya pintar memang Al-Quran hafal Hadith hafal dengan nomornya Tapi juga sering mengajarkan Tata adab yang tidak bagus Mencelak juga rajin Mengajar sambil mencelak Mengajar misalnya sambil menghina Mengajar sambil menjelek-jelekan Makanya jangan heran Kalau anda jadi alumni dari situ Keluar Pintarnya ada Dalilnya tahu Tapi juga mencelaknya hobi Pandai di bidang ilmu Dan profesional di bidang maksia Apa profesinya? Mencelak Jadi kalau gak sama Dicelak Kalau gak serupa Dijauhi Itu yang jadi persoalan Bukankah Dakwah Nabi merangkul Bukan memukul Bukankah dakwah Nabi Mencintai Bukan mencelai Bukankah dakwah Nabi Mengajak Bukan menghinakan Jelas ya? Coba dicek lagi Ini adab Ini yang bicara ulama-ulama salam Ulama salam Orang-orang terdahulu Kami diajarkan adab dahulu Sebelum belajar ilmu Kata Imam Malik Saya belajar adab Kemudian 20 tahun Baru setelah itu Saya belajar ilmu Dan saya ketahui Ternyata belajar adab Itu lebih utama Dibandingkan dengan ilmu Nanti saya beritahu Rahasia Ada sebuah rahasia Tapi ini diantara kita saja Kalau ibu bisa belajar adab Ini lebih bagus Atau tanamkan kepada Anak anda Cucu anda Belajar adab Lebih dahulu Maka Allah akan buka Semua peluang ilmu Dengan begitu mudahnya Adab yang berhasil Ada orang yang ketika Adab yang berhasil Baru dibacakan sekali Allah sudah tanamkan Kalimat itu dalam jiwanya Seketika hafal Imam Al-Bukhari itu Sekali dibacakan Langsung hafal Abu Hurairah punya adab Yang tinggi Didoakan oleh Nabi Begitu dibacakan Seketika langsung ingat Ada orang yang baru mendengar Langsung paham Kemana arah pembicaraannya Ada Apa rahasianya Yuk adab yang kedua Satu tadi lurusnya niat Dalilnya sudah ada Makanya Nabi menekankan Di Al-Bukhari Nomor hadis yang pertama Amal itu bergantung Kepada niatnya Maka ibu tolong Luruskan niat bu Anaknya kalau sekolah Diniatkan lurusnya Diluruskan niatnya Karena Allah Ibu saya tanya Anak disekolahkan Supaya pintar Atau supaya Allah rida Supaya pintar Atau supaya Allah rida Tuh kan mulai nambah Pintar dan Allah rida Coba dilihat lagi Kalau ibu ingin Allah rida Ibu pasti akan menjadi sekolah Yang mendatangkan keriduan Allah Coba Ibu pengen Allah rida Allah rida dengan orang yang soleh Allah rida ketika hambanya Tidak meninggalkan sholat Nah ibu sekolahkan anak Di tempat yang tidak mengajarkan sholat Ya gimana Ya wajar Kalau pulang dia gak bisa sholat Ya wajar Kalau dia pulang Ibunya capek teriak-teriak Sholat dulu Nah asarnya Mama gimana sih Tadi barusan duhur Sekarang udah asar lagi Coba cek Maka cari yang pintar Dan Allah rida Sekarang banyak bu Sekolah-sekolah Yang membuat murid pintar Dan Allah rida Dan sekarang Masya Allah Kampus-kampus Bahkan membuka Beasiswa bagi para penghafal Quran Kampus umum loh Membuka beasiswa bagi para penghafal Quran Bahkan sekarang Di kepolisian Di tentara Di pekerjaan-pekerjaan umum Itu penghafal Quran Dapat prioritas Tiba-tiba ada orang liberal Mengatakan Ini diskriminatif ini Ini diskriminatif bagaimana Kan pembukaannya umum Orang yang hafal kitab suci Dapat beasiswa Ya kalau anda pengen dapat beasiswa Hapalkan kitab suci Silahkan Cuman memang Quran muajizat Untuk menunjukkan Quran itu firman Allah Bukan buatan manusia Makanya gampang dihafal Kitab-kitab lain Ya sumbernya diragukan dari Allah Karena diragukan Maka sulit dihafal Makanya gak pernah ada kompetisi Menghafal Quran di kitab lain Di Quran itu ada Ingat saya nunjuk Quran Saya gak beri contoh langsung Kalau saya contohkan langsung Pulang sini tersangka saya Tidak Kita ingin menunjuk pelajaran kita disini Jelas ya? Paham? Dua Saya cepat Nanti saya berhenti 5 menit lagi Supaya kita bisa diskusi Kedua Adab yang kedua Bagaimana seseorang Dia bisa mendapatkan ilmu yang baik Si Allah subhanahu wa ta'ala Sesuai dengan adabnya dan akhlaqnya Maka dia menjaga hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama meniatkan kerana Allah Yang kedua menjaga hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Titik dua Titik dua Dengan meningkatkan taqwa Inilah hasil ini Dengan meningkatkan taqwa Dalil bu? Dalilnya? Pakai dalil ya Supaya kuat Quran surah ke dua Al-Baqarah Quran surah ke dua Akhir ayat 282 Ibu lihat ke akhirnya saja Akhir ayat 282 Paling kini sebelah bawah di Musab Akhir ayat 282 Sudah? Perhatikan ayatnya Langsung ke ujungnya Langsung ke bawah Kalau dari atas Ya ayuhalladzina amanu Izzatadayantumidain Lihat ke bawah Paling ujung Wattakumullah Waiyualimukumullah Ada? Wattakumullah Tingkatkanlah taqwamu kepada Allah Waiyualimukumullah Maka dengan peningkatan taqwa itu Allah akan mengajarkan kepadamu Kemudahan dan tambahan pengetahuan Jadi ternyata Peningkatan taqwa itu Itu selaras dengan peningkatan pengetahuan Orang yang meningkatkan taqwanya Semakin tinggi, tinggi, tinggi Semakin mudah dia mendapatkan Tambahan pengetahuan dari Allah Nah ibu sekalian Karena itu Ini rahasia yang ingin saya sampaikan Ulama-ulama dahulu Dan orang-orang pintar terdahulu Itu sebelum belajar ilmu Mereka kemudian meningkatkan taqwa terlebih dahulu kepada Allah Taqwa dulu bu Nanti saya contohkan orang-orangnya Nah sekarang kalau ibu tanya Ustadz Bagaimana cara meningkatkan taqwa kepada Allah Kalimat taqwa dalam Quran Itu derivasinya disebutkan 115 kali Ada 115 kali Dari 115 kali penyebutan ini Puncak paling tingginya itu dua Dua Satu Jenisnya ada dua Satu Ibadah ritual Ibadah ritual Solat Itu bagian dari taqwa Dari kal kitabula Raibafi Hudalil Mutakin Mutakin orang taqwa Siapa mutakin orang taqwa ini? Ayat tiganya Al-lazina yu'minuna bil-ghaib wa Yuqimunas Solat Karena itu Kalau anak ibu ingin dimudahkan pengetahuan oleh Allah Allah yang punya ilmu Allah yang punya pengetahuan Allah yang punya wawasan segalanya Semua tidak lupat oleh Allah Ya Perhatikan Semua Allah tahu Kalau ingin diberikan oleh Allah pengetahuan itu Maka dekati Allah pemiliknya Bagaimana caranya? Solat 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 Tingkatkan solatnya Maka anak ibu jaga betul disiplin solat Kalau perlu tambah bu Tahajud Tahajud Ini saya sebelum ke sini Saya pamit pada anak saya Terus sedang ikut program tahajud Di sekolahnya Sekarang bagus ya anak-anak SD Terus ada mabit Diberikan malam bimbingan iman dan taqwa Ya anak-anak latihan Latihan supaya dilatih Supaya terus dibawa dalam kehidupannya Anak-anak ini Masya Allah itu anak-anak kecil bu Ya yang kecil-kecil dalam tahun Tujuh tahun Itu saya datang ke situ Sedang pada tidur Terlelap Masya Allah nih anak-anak nih Saya udah dewasa Banyak maksiat Kalian kecil-kecil ini bangun malam Melatihan untuk mendekat kepada Allah Padahal belum tentu balik Ibu bayangkan Anak belum balik Sudah berlatih untuk bangun malam Kita yang sudah balik Makan dikalahkan oleh kantung Untuk bangun malam Tapi cita-citanya surga bu Pirdaus lagi Latihan Karena itu Nabi meminta kepada para orang tua Anak dari kecil itu diajarin sholat Masih ingat nasihat Nabi Jika anak usia tujuh tahun Ajari mereka sholat Usia dia sepuluh tahun Menjelang balik Tidak mau sholat Maka berikan pelajaran Yang membuat dia mengerti Berikan pelajaran Kenapa Nabi meminta anak Sholat 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 Karena ada korelasi Antara sholat Dengan kepintaran seorang anak Dan kebaikan seorang anak Jika anak dari kecil Sudah rajin sholat Demi Allah bu Catat kalimat saya ini Kalau anak diajari sholat Dengan benar Dari kecilnya Maka anak itu dewasa Akan tumbuh menjadi anak yang baik Dan pintar Itu sudah rumus Ibu cek ya Al-Kindi Al-Ghazali Al-Farabi Ya Ibn Sina Al-Khawarizmi Al-Battani Itu semua ulama-ulama ini Dari kecil Sebelum mereka belajar pengetahuan Dididik oleh orang tuanya Sholat Kedua Al-Quran Al-Quran Masih ritual Hubungan kita dengan Allah Ibu saya kasih sarang bu ya Dimumpung saya lihat Ada anak-anak Yang tadi kecil Bersuara macam-macam Tuh ibu sendiri Saya sarankan begini Mumpung masih ada waktu Ibu dekati Al-Quran Dan dekatkan anak-anak itu Dengan Al-Quran Sudah ada penemuan sekarang Dan itu sudah dibuktikan Dengan sangat jelas Bahwa orang yang hafal Al-Quran Khususnya Atau dekat dengan Al-Quran Itu Allah akan tingkatkan tingkatkan tingkat kecerdasannya Kalau hafal dengan benar Itu minimal 3 kali lipat Ada korelasi antara peningkatan kecerdasan Dengan hafalan Al-Quran Saya lompat sedikit ya Saya lompat sedikit ya Nanti kita ada Ada hafalan akbar nih Insya Allah Ya kami sekarang sedang ada program Menghafal Al-Quran 30 juz 30 hari Ya Alhamdulillah Tempatnya sekarang masih di Bekasi Kedua di Lampung Di Bandung mungkin dalam waktu dekat Itu sudah di Bekasi sudah ada tempatnya Akhwat sudah ada sendiri Ada yang hafal kemarin 24 hari 25 hari 30 juz Bukan juz 30 Ya 30 juz Ada yang 24 hari 25 hari Ada yang 30 hari Dididik Dan terjadi perubahan bu Perubahan Nah saya berikan Kalau ibu belum sempat Gini Sebentar pelan-pelan Ibu cari Moratal 30 juz Misal dengan speaker aktif atau yang lain Ibu putar aja di rumah 24 jam Simpan di ruangan yang strategis Di ruang tengah Di kamar tidur Saya biasanya di rumah itu Di speaker aktif ada Sesuai dengan tempat lah Di setiap kamar Kami simpan speaker aktif Quran 24 jam aja putar Di ruangan tengah Ada di situ Jadi tiap hari yang terdengar Quran Tiap hari Itu suasananya beda bu Akan lain suasananya Beda Nah untuk anak-anak kecil Ini ada rumus langsung disebutkan oleh pakar Quran Kalau dia baru terlahir Di usia setiap bulannya Maka putarkan Al-Quran setiap juz Setiap bulan Berurut Satu bulan satu juz Satu bulan Berurut bu ya Urut Misal Bulan pertama dia lahir 30 hari misalnya Al-Baqarah Al-Baqarah aja Bulan kedua Al-Imran Bulan ketiga Terus Sampai ke An-Nisa Terus Ya misal Itu bukan surat Maaf Juz Juz satu Al-Fatihah sampai 141 Juz dua 142 sampai 253 Juz ketiga 253 sampai dengan Al-Imran ayat ke 92 Terus Juz satu Juz dua Juz tiga Sampai Juz tiga puluh Jadi begitu anak itu usia 30 bulan Dia sudah mendengar 30 juz Dan bayi itu fungsi pertamanya pada pendengarannya Bukan pada penglihatannya Ketika usia 30 bulan Artinya dua tahun setengah 24 bulan Dua tahun Enam bulannya setengah Dua tahun setengah Dia sudah mulai bisa bicara Dan dia sudah menghimpun di memorinya 30 Juz Al-Quran Anak itu Ini sepakat para pakar Quran Hanya tinggal diajarkan menghafal Quran Enam bulan Hapal Quran 30 Juz Di tiga tahun anak itu sudah hafal 30 Juz Itu yang dilakukan oleh Orang tuanya Fajar dulu Begitu dikasih asih Bacakan 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 Ternyata saat dia bisa bicara Tiga tahun yang keluar di mulutnya Quran Dicek 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 Panggil guru Dicek Allahu Akbar Ternyata dicek 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 Empat tahun Sudah hafal Quran 30 Juz Awas sampai akhir Nah ibu bisa praktek seperti itu Nah nanti Antara hafalan Quran Karena Quran itu punya Kurang lebih 52 ribu kosa kata Penelitian menunjukkan Orang yang banyak hafal kosa kata itu Itu akan berpengaruh pada wawasan Dan karena dilatih cepat menangkap pengetahuan Dilatih cepat menangkap informasi Quran itu kan paling dahsyat bu Kami sekarang sedang punya proyek Itu meng-MRI Otak penghafal Quran Ya Jadi bagaimana cara dia Menghafal dengan mengeluarkan Quran ini Kan kalau yang biasa-biasa ditanya Gini misalnya Ibu kemarin jam 5 sore ada dimana Berpikir dulu kan Pikir dulu baru keluar Penghafal Quran tidak Teruskan Kuluhuwa Allahu Seper sekian detik Bagaimana bisa mengeluarkan informasi itu Di dalam bagian otak kita Sehingga sepersekian detik bisa keluar Nah itu kalau menghafal Qurannya benar bu Itu bisa dipakai memori Untuk menghafalkan pengetahuan yang lain Belajar fisika Begitu disampaikan masuk Dibutuhkan keluar cepat Biologi Dihapalkan masuk Keluar cepat Makanya orang dulu Orang Islam dulu Itu walaupun mereka Ahli biologi Matematika Bahkan kedokteran Itu rata-rata semua penghafal Quran Ibu buka ya Ada kitab namanya Bidayatul Mujtahin Sekarang banyak digandrungi Kitab Fikir Fikir perbandingan Bidayatul Mujtahin ini ibu Itu tentang Fikir perbandingan Tapi yang nulis Dokter bendah Dokter bendah Dokter spesialisasi bendah Hapal Quran Dari hafal Quran ini Belajar Fikir Hapal Quran Hapal Fikir Kedokteran Ibu Sina Hapal Quran Hapal Hadis Hapal Taksir Kedokteran Al-Khawarizmi Hapal Quran Hapal Hadis Ahli Matematika Tuh Hampir semua Ibu kalau gak percaya silahkan Dan saya coba memulai Membuktikan itu Ternyata Banyak dampak perubahannya Betul itu Saya belajar bu Saya belajar Jadi saya kalau lagi Selesai Main-main ke toko buku Saya beli Saya beli buku-buku anak sekolah itu Fisika Kimia Matematika Saya belajar ini sendiri Ya saya buka Youtube Saya lihat Bagaimana Terus Kalau ada anak mahasiswa belajar Datang ke saya Terus saya pengen belajar Kamu dari mana Kedokteran Kamu bawa Semua modul kedokteran kamu ke sini Saya akan pelajari Saya ajar kenapa yang kamu mau Saya gak paham Saya tanya sama kamu Dan kamu boleh tanya apa saja Jadi saya belajar kedokteran dari dia Dia belajar ilmu dari saya Semua belajar Dan saya senang belajar 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 Itu indah Enak Dan ternyata Fisika itu banyak yang bersinggungan Dengan nilai-nilai keislaman Ya Di bab gaya aja Gaya gerak sama dengan gaya dorong F1 sama dengan F2 Ya Apa yang masuk itu yang keluar Gayanya tinggi Pukulan kencang Rendah Sedikit Sama Iman sedikit yang keluar Pun ibadahnya sedikit Imannya kuat Di charge kuat Yang keluar ibadahnya kuat Hukum tekanannya Gaya berbanding lurus dengan tekanan Hukum pascal F berbanding lurus dengan P Pressure Gaya berbanding lurus dengan tekanan Orang yang banyak gaya Banyak tertekan Imah apa Jarak S sama dengan V kali T Jarak S sama dengan V kali T Kecepatan dikalikan dengan waktu Mencari V S dibagi T Banyak Jarak ke pengajian itu berapa V kecepatan T waktu Orang yang menghargai waktu Pasti akan cepat-cepat Datang ke pengajian Takut terlambat Mulai jam berapa sih di TSM Jam 8 Maka dia ukur jarak dia Dia percepat Kemudian kecepatannya Sampai jam 7 Itikaf Ada yang tadi subuh Macam-macam Korelasinya tinggi Sekarang anak fisika itu Belajar untuk ujian saja Anak sekolah Belajar untuk ujian Makanya ilmunya Gak dipakai dalam kehidupan Itu almarhum yang Habibi itu Itu kan rajin baca Qur'annya Salatnya rajin Ya Masya Allah Itu itu Dan kepakai ilmunya Dan sekarang Kalo masih dikenal Jelas ya Rahim Tutup yang ketiga Satu masih ingat tadi Jaga keikhlasan Yang kedua Dekati Allah dengan taqwa Yang ketiga Maaf Dalil tentang taqwa Satu lagi Dalil tentang taqwa Dalil yang paling kuat Nanti Qur'an surah kelima Ayat 35 Qur'an surah lima Al-Ma'idah Ayat 35 Paling kanan sebelah bawah Qur'an surah lima Ayat 35 Paling kanan sebelah bawah Dimushab Ya ayuhalladzina amanuttaqullaha Wabdagu ilayhil wasilah Hei orang-orang beriman Tingkatkan taqwamu kepada Allah Dan cari wasilah Untuk mewujudkan keinginanmu Dengan taqwa itu Maksudnya begini Tadi jenis taqwa sholat Maka ibu dalam sujud Minta kepada Allah Keinginannya apa? Ya Allah jadikan anak saya Ya Allah pintar dan berkah Minta dalam sujud Terus baca Qur'an Bagian dari taqwa Ibu setelah selesai Baca Qur'an Jangan cukupkan Dengan kalimat tahmid Alhamdulillah Atau tasdik Saudakallah Jangan cukupkan sampai situ Selesai baca Qur'an Ibu berdoa Ya Allah Anugerahkan kemisyafaat Dengan Qur'an ini Ya Allah Perbaiki ahlak saya Ya Allah Dengan keberkahan Qur'an ini Ya Allah Cerdaskan ahlak anak saya Ya Allah Dengan cahaya Al-Quran Minta Itu cepat dikabulkan Saya lihat sekarang Banyak orang baca Qur'an Itu cuman selesai aja Baca Saudakallah Al-Azim Tasdik selesai Sudah Enggak berdoa dulu Berdoa Nah amalan terakhir Yang ketiga Rajin bersadaqah Rajin bersadaqah Imam Abu Hanifah Itu termasuk Orang yang Rajin bersadaqah Gak usah jauh-jauh bu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Masya Allah Itu kalau sedang mengajar Juga demikian Rajin bersadaqah Nabi itu Itu bisa ribuan kali umrah Tapi dalam hidupnya Hanya sekedar Tiga sampai empat kali saja Ya Bisa berkali-kali haji Tapi Tidak semua setiap musim haji datang Apa yang beliau lakukan? Ternyata diantaranya Mengajar Para duta-duta mahasiswa Yang datang dari luar Abu Hurairah Salman Al-Farisi Sahabat yang lain Tinggal Siapa yang ngasuh Yang biayai Nabi Dimana? Di sisi masjid Nabawi Ada supah namanya Kalau ibu dekat Raudah Sekarang wilayah Raudah Dengan yang masjid awal Itu karpetnya hijau Jadi kalau ibu nanti umrah Di bulan-bulan ini Atau ke depan Nanti kalau ibu ingin ke Raudah Itu sekarang Raudah karpetnya hijau Dan sekitarannya pun Sama karpetnya hijau Itu yang karpet hijau itu Itu wilayah asli masjid Pada waktu dulu Aslinya segitu Masjid Nabawi sekarang Itu Madinah tempo dulu Madinah itu cuma segitu Luas ya Di luar itu bukan Madinah Nah asli masjidnya Itu yang karpet hijau Nah disebelah arah Dekat ke arah makam Nabi Di kalam makam Nabi Dekat ke arah Baki Sisi dekat situ Ada yang disebut Sufah namanya Sufah Ahlus Sufah Di Sufah itu Ada para sahabat yang khusus Untuk belajar ilmu saja Kepada Nabi Abu Hurairah Radiyallahu ta'ala anhu Ada Salman Al-Farisi Termasuk Ali bin Abi Talib Ibnu Abbas Ibnu Omar Belajar saja Itu yang biayai Nabi Yang gak ada bekal Nabi kasih makanan Ya Kasih kemudahan Dan sebagainya Nabi itu Dan Masya Allah Ilmunya berkah Jadi setidak Makanya saya diajari oleh guru kami Itu setidaknya Kalau belum bisa memberikan sesuatu Kepada murid Kamu Saya datang Pada guru saya Saya bertanya Saya berikan saya nasihat Adinda Ya bunai ya anakku Siang kau melajar Malam engkau dekati Pada yang memiliki pengetahuan Maka mintalah kepada Allah Agar ilmu yang engkau ajarkan Itu meresap ke dalam jiwa-jiwa Setiap murid yang belajar Yang kedua Engkau doakan mereka Dalam setiap malam Engkau mengajar Dan itu saya praktekan Pagi siang saya mengajar Malam bangun Kita bayangkan lagi Ngajar dimana Kita minta sama Allah Ya Allah Sayangi setiap orang-orang yang belajar Ya Allah berkah ilmunya Ya Allah lapangkan kehidupan mereka Ya Allah mudahkan mereka Ya Allah pertemukan kami di surga Ya Allah himpun dengan keluarga Ya Allah jauhkan mereka dari maksiat Minta gitu Itu dampaknya besar Tinggi dampaknya Ada guru-guru yang lebih hebat lagi Imam Abu Hanifa Itu sampai sodakoh ke muridnya Dan sebagainya Itu berkah kemudian Nah sekarang dibalik bu Ibu juga sama Ada murid-murid yang ketika dia kemudian belajar Itu banyak diantara mereka yang mempraktekan sodakoh Ada Syekh Nawawi Al-Bantani bu Syekh Nawawi Itu beliau ini setiap akan belajar Itu bersodakoh Di atas namakan gurunya Dengan niat Tidak ingin mengetahui Aib gurunya Di Imam Nawawi Kalau mau datang Kepada syekh untuk talaki Itu sodakoh dulu Begitu sodakoh Beliau niatkan kepada Fakir miskin Kepada orang lain Dia niatkan Begitu diniatkan Ya Allah Saya niatkan sodakoh ini Dengan niat ini Saya tidak ingin mengetahui Aib guru saya sedikit pun Makanya berkah sampai sekarang Termasuk diantara Imam besar Syekh Nawawi Al-Bantani Di antara guru yang Tidak pernah mengetahui Aib guru-gurunya Makanya yang didapatkan Ilmu aja Ilmu 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 Masya Allah Ya ibu silahkan Ya misalnya kan ibu Ada kewajiban zakat Keluarkan Kalau itu wajib Ada infak Infak itu Ibu niatkan Atas keinginan yang ibu dapatkan Kalau pahala jelas Ibu ikhlas Pahala dapat Tapi sertakan disitu Keinginannya mau apa Ya Misal Ibu sedekah nih Saya pengen bantu Untuk yang di pekan baru Pengen bantu untuk yang diriau Ya Allah Jadikan dengan sedekah ini Yang diriau Ya Allah Mendapatkan kemudahan Dan dengan kemudahan itu Jadikan keluarga Ku mendapatkan rahmat darimu Jadikan kemudahan itu Sebagai kemudahan ilmu Bagi anak cucuku Boleh Itu dalilnya banyak Dalilnya banyak Jelas ya Makanya banyak orang bersedekah Oleh Nabi Kemudian diluruskan Di antaranya Lurus Untuk mengarahkan keinginannya Ya Rasulullah Bolehkah aku bersedekah Untuk ibuku yang telah wapat Boleh Dia bersedekah Diniatkan untuk ibunya yang wapat Pahalanya mengalir Ada Jelas ya Baik Maka ibu sekalian Dan sedekah terbaik Tidak harus dengan menggunakan materi Sedekah itu Setiap amal soleh Yang bisa dikerjakan Berdoa Saya doakan ibu Ibu pun doakan saya Murid doakan guru Guru doakan murid Itu sedekah yang paling bagus Malam-malam tanpa harus tahu Ibu gak usah SMS saya Usah saya doakan nanti Ya gak usah Aku doain aja Ya Allah ampuni dosa adih hidayat Ya Allah Ya Allah ampuni dosa Nampuni dosa keluarga Itu aja saya gak minta apapun Itu aja Nanti insya Allah Keberkahan Allah turunkan Langsung Allah yang berikan Mungkin tidak harus dari saya Mungkin dari guru-guru yang lain Jelas?